Dalam gelar perkara yang dilakukan oleh Polda, Jawa Tengah, turut dihadirkan VV tersangka perempuan yang diduga ikut terlibat dalam kejahatan tidak pidana pencucian uang atau TPPU. VV gadis berusia 30 tahun warga seragat ini diketahui adalah pacar dari tersangka JW narapidana lapas gedung Pane yang difonis 11 tahun dalam kasus peredaran narkoba. Meski berada dalam lapas, namun JW masih bisa mengendalikan peredaran narkoba di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Kasus akhirnya terbongkar setelah aparat Direkturat Narkoba melakukan penangkapan terhadap dua bandar narkoba di kota Solo. Setelah ditelisik, ternyata ada transaksi mencurigakan yang masuk ke sebuah rekening senilai lebih dari 1 miliar rupiah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan VV. Dari pengembangan kasus, aparat kemudian mencita sejumlah rumah, 4 unit mobil, dan 3 sepeda motor yang diduga merupakan hasil pencucian uang dari kejahatan peredaran narkoba terpidana, JW. Tindak pidana pencucian uang itu dari dua orang tersangka di mana tindak pidana pencucian uang itu dilakukan oleh warga binaan atas nama JW, Johan Wahudi. Di mana yang bersambutan dari tahun 2017 sampai 2021 saat ini mengendalikan peredaran narkoba di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Sementara itu, VV Berdali tidak mengetahui jika apa yang ia dapat merupakan hasil dari penjahatan narkoba sang pacar. Tahu enggak bahwa itu dari hasil uangnya? Tidak tahu? Tahu pekerjaannya Johan apa? Saya tidak tahu. Setahu saya dia setelah menjalani hukuman dan akan sekarang tahu. Oh, setahunya bahwa yang bersambutan menjalani hukuman. Hukuman apa yang tahu? Narkoba. Narkoba. Akibat perbuatan tersebut, VV dan sang pacar JW serta satu pelaku lain berinisial T akan dikira dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar.